Hai positive people, kita melanjutkan seri pengajaran tentang kotba Yesli Bukit. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah sebelum Yesus naik ke surga. Dia juga mengulang kembali topik tentang kerajaan Allah berulang-ulang selama 40 hari. Dan Yesus mengajarkan tentang seri pengajaran kerajaan Allah dalam Matius 5, 6, dan 7. Merupakan undang-undang dasar kerajaan Allah yang kita bahas di 3 hari yang lalu. Seri pengajaran pertama tentang kotba Yesli Bukit, yaitu berdukacitalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena mereka empunya kerajaan surga. Orang yang rendah hati dipercayakan perkara surga, artinya perkara kekal dan besar. Yang kedua kemarin kita belajar dalam Matius 5, 4. Berbagi orang yang berdukacita karena mereka akan dihibur. Ada dua dukacita, dukacita yang salah, berdukacita karena kepentingan kita. Kita gak bisa bayar uang sekolah, kita gak bisa makan, kita mungkin berdukacita karena kehilangan pekerjaan. Kita berdukacita mungkin kehilangan orang yang cinta-cinta boleh ngalami dukacita. Tapi sesaat bukan untuk seterusnya sehingga kita akhirnya gak lagi produktif. Kita akhirnya mengurung diri, akhirnya kita bikin jadi orang kesal. Tapi Tuhan mau kita melakukan yaitu dukacita yang kedua, dukacita karena kebenaran. Dukacita karena kebenaran adalah dua, yaitu dukacita karena kepentingan kerajaan Allah. Agar orang-orang diselamatkan lewat doa-doa syafat kita. Dengan kita menangisi mereka, dengan kita berseru sama Tuhan. Anggota keluarga kita, mitra bisnis kita, teman-teman kita. Pasti Tuhan juga bisa dengar karena mereka akan dihibur. Dukacita yang kedua, yang benar yaitu dukacita untuk kebutuhan orang lain. Dengan kita melihat apa yang ada di sekeliling kita, kita melakukan bantuan. Itu merupakan salah satu dukacita yang benar. Maka orang-orang yang berdukacita akan dihibur. Yang ketiga, yang kita belajar hari ini yaitu yang ketiga. Matius pasal 5, berbagai orang yang lemah-lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Kata berbahagia disini artinya kebahagiaan yang begitu besar. Kebahagiaan yang begitu langgang. Kebahagiaan yang dimiliki pembesar-pembesar. Yaitu mereka yang lemah-lembut. Kunci kebahagiaan hidup seseorang bukan ditentukan dari harta. Potongan paras yang elok. Bukan ditentukan dari follower yang banyak. Tapi kunci kebahagiaan hidup seseorang ditentukan dari kelemah-lembutan. Jangan pernah berpikir ketika kita menang petengkaran kepada istri kita membuat kita bahagia. Justru membuat kita menerita. Jangan pernah berpikir ketika kita menang petengkaran kepada anak kita, orang tua kita, pimpinan kita, bawaan kita. Membuat kita bahagia. Ingat, satu detik Anda menyimpan pahit. Satu detik Anda kehilangan nama sejahtera. Satu menit Anda menyimpan kekecewaan. Satu menit Anda kehilangan sukacita. Satu tahun Anda menyimpan dengki. Satu tahun Anda kehilangan sukacita. Jadi kunci kebahagiaan hidup seseorang ketika kita bisa lemah-lembut. Dan dikatakan orang yang lemah-lembut akan memiliki bumi. Biasanya menurut ukuran dunia orang diktator yang memiliki aset. Biasanya menurut ukuran dunia orang punya banyak harta yang memiliki segala-galanya. Biasanya menurut ukuran dunia, biasanya orang yang punya posisi yang memiliki bumi. Tapi sebalik ya, firman Tuhan berkata tidak demikian. Melainkan orang yang lemah-lembut lah yang memiliki bumi. Coba Anda gak lemah-lembut posisimu tidak aman. Masa depanmu tidak aman. Asetmu tidak aman. Justru yang membuat aset kita aman. Masa depan kita aman. Keluarga kita aman. Ketika kita mampu lemah-lembut. Persoalan terbesar dan terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari disebabkan karena ketiagaan kelemah-lembutan. Hubungan suami dengan istri bisa bercerai gara-gara mulut yang gak lemah-lembut. Hubungan atasan dengan bawah bisa renggang gara-gara sikap yang tidak lemah-lembut. Hubungan adik dengan kakak tidak ngomong bertahun-tahun karena perbuatan yang tidak lemah-lembut. Ternyata ketiagaan lemah-lembut ada persoalan terbesar dan terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada dua jenis kelemah-lembutan. Yang pertama arti lemah-lembut itu hati yang mudah berubah ke arah positif. Jadi lemah-lembut itu arti hati yang mudah berubah ke arah positif. Jadi kenapa sih orang sering kali bikin kesalahan? Karena orang itu gak mau diberitahu. Udah jatuh gak mau dibangunin. Udah tersesat gak mau dibimbing. Udah melakukan kesalahan gak mau ditegur. Kenapa sering kali kita bikin kesalahan? Karena kita gak mau rendah hati. Karena kita gak mau mendengar. Karena kita gak mau berubah. Ini semua filosofi ketika kita dengarin orang lain. Maka kita di-upgrade. Maka kita punya pandangan dibuka. Maka kita diberkati. Tapi waktu kita berdiri dan berbicara kita sedang memberkati. Kita sedang meng-upgrade hidup orang lain. Kita sedang menolong orang lain. Tapi waktu kita duduk dengarin orang lain. Maka kita sedang di-upgrade. Jadi kalau kita mau berubah ke arah positif. Jadilah orang-orang yang mau dengarin orang tua. Dengarin dosen. Dengarin pemerintah. Dengarin orang-orang yang ada di rumahmu. Bahkan dengarin mereka yang lebih muda dari kita. Ketika kita dengarin mereka. Maka kita bisa menimbang dan kita berubah ke arah positif. Itulah ciri-ciri orang lemah lembut. Orang lemah lembut itu gak keras hatinya ketika dikoreksi. Ketika dikasih masukan. Kelama lembutan punya arti yang kedua adalah power under control. Kemampuan seseorang untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Power under control. Artinya rela diperlakukan tidak adil. Siap diperlakukan tidak adil. Siap diperlakukan kejahatan. Karena dimana-mana pasti kita akan menemukan orang yang tidak adil. Hanya cuma Tuhan yang sanggup melakukan keadilan. Yesus yang super benar. Yang tidak pernah buat kesalahan dan dosa. Tetap diperlakukan tidak adil. Jadi kalau ada mengerti. Dimana-mana pasti kita akan ketemu orang yang tidak adil. Relaklah. Diperlakukan tidak adil. Siaplah. Diperlakukan tidak adil. Artinya kita harus bisa punya kemampuan power under control. Karena kuasa dan kasih agak susah berjalan bersama. Ketika kuasa dilepas. Kasih akan macet, mampak, dan tertahan. Tapi ketika kuasa ditahan. Kasih akan mengalir. Sekali kuasa dan kasih tidak bisa berjalan bersama. Ketika kuasa ditahan. Kasih akan mengalir. Tapi ketika kasih ditahan. Maka kuasa yang mengalir. Kita tahu bahwa Yesus selama di bumi. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tapi waktu dia di taman Gethsemane. Dia betul-betul menyerahkan powernya. Agar kasih mengalir. Kalau Yesus menunjukkan powernya. Ketika diludai. Dia balas dengan luda. Ketika dipukul orang. Dia balas dengan pukul. Ketika dia dimaki-maki orang. Dia balas dengan maki-maki. Yesus punya power. Ketika dia melihat pohon arah yang tidak berbuah. Dia berkata mati. Saat itu juga pohon itu mati. Tapi yang Yesus lakukan adalah dia menahan powernya. Agar kasih mengalir. Agar orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Justru bisa merasakan kebaikan Tuhan. Yang luar biasa. Sekalipun Yesus dipecut. Sekalipun Yesus dipaku. Sekalipun Yesus dianiaya. Tidak perkataannya sia-sia. Yang keluar mulut bibir Yesus. Melainkan perkataan agung dan mulia. Bapak ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi ketika kita mampu. Untuk mengendalikan perkataan. Emosi kita. Maka yang terjadi. Kasih. Kelemah lembutan. Akan mengalir. Dengan demikian. Maka kita sedang mencegah. Agar orang lain jangan terluka. Kenapa seringkali orang terluka? Karena kita tidak punya kelemah lembutan. Karena kita tidak menahan power kita. Justru dengan kita lemah lembutan. Menolong agar. Keluargamu jangan terluka. Pimpinanmu jangan terluka. Bawahanmu jangan terluka. Bahkan orang sekelilingmu tidak terluka. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah lemah lembutan.